yo what's up guys you know kalau mainan skala 1.6 itu yang bagus adalah merek hot toys yang biasa kita unboxing yang gua suka banyak kolektor suka itu adalah hot toys tapi kurang lebih beberapa bulan yang lalu tepatnya di 2019 mulai keluar berbagai brand yang intinya saingannya hot toys salah satunya merek sw toys nah special banget di video kali ini kita bakal sama-sama review dan unboxing sw toys yang baru aja gua PO kira-kira 6 bulan yang lalu Diko Rizky Sandi ya jadi jangan lupa untuk subscribe gua kasih waktu guys 3 2 1 oke thank you guys let's go ini dia SW toys Tony Stark nah ini dia guys sw toys 1.6 scale figure Tony Stark versi formal yaitu Tony Stark yang lagi pakai jazz ya dan untuk desain boxnya ini simpel sederhana cuman black box kayak gini dan di bagian depan ini ada fotonya Tony Stark pakai pake jazz pakai kacamata dan liatkan keren banget dan mereknya ada di sini guys SW toys gua nggak tahu singgatan apa yang yang pasti bukan Star Wars bukan Star Wars toys gitu kali ya dan ini banyak orang bilang katanya kualitasnya sama hot toys maksudnya ini worth it banget bagus juga dan kita akan buktikan ya guys dan let me tell you about the price ya ini kira-kira murah banget ya guys kurang lebih cuman satu jutaan ya jadi kalau lu bandingan sama hot toys harganya bisa seperempatnya kali ya jadi langsung aja kita buka ya kita lihat kalau memang benar-benar bagus worth it dengan harga satu jutaan beli guys ya ya Nah kita lihat I am Iron Man Oke guys Tony Stark ini nggak dapat manual book ya dan dia dapat tiga pasang rechangeable hand ya yang pertama ini ada pose fisted ya ini ada fisted hand dan merah gua untuk garapannya oke ya warna kulitnya not too bad ya urat-uratnya detailnya dapat ya jadi mungkin sama hot toys ya kurang lebih tangannya kayak gini dan sepasang berikutnya kita dapat gripping hand guys ya jadi nih lu mau gripping apa ntar bisa ya dan oke ya ini urat-uratnya jari-jarinya oke sama salah ya dan tangan yang ketiga kita dapat sepasang trigger hand guys ya ini ntar kita nggak tahu kalau bisa pinjem tembaknya siapa gitu kita kasihin ke Tony Stark ya monggo ya ini untuk ehm telunjuknya ya ini juga soft materialnya ya dan last kita dapat ini guys ini menurut gua yang keren sih ya kita dapat ini wih kita dapat kacamata bos mantap sih ini ya SW toys keren juga ya bisa bikin kacamata kayak gini dan gua juga kurang tahu apakah ini Friday ya mestinya sih ya kalau lihat dari inframenya sih mungkin ya tapi kok dia kayaknya benar-benar bening ya kalau Friday kan sebetulnya ya enggak enggak pure dia kacamata bening ada kayak ada warna gradasinya gitu cuman ya whatever lah yang jelas ini Oh kayaknya bukan deh ini karena dia gagangnya sampai melengkung kayak gini jadi kayaknya ini bukan Friday ini kacamatanya Tony Stark yang lain ya dan menurut gua ini keren banget sih ya dan ini guys guys untuk figur Tony Starknya sendiri kita melihat dari hairscope nya ya gara menurut kalian wih ini cukup mantep ya menurut gua untuk harga satu jutaan bukan merek hot toys dia bisa kasih foto real teknologi sejenis ini menurut gua sih oke ya ya ini kelihatan kayak om Robert Downey juga kok ya ekspresi wajahnya dan untuk rambutnya ini juga bagus ya ini ada dia punya hair stylenya kayak gini ini ini gua juga kurang tahun versi Tony Stark tahun berapa film apa ya sudah whatever lah pokoknya pokoknya Tony Stark pakai jas keren ya sudah gua beli gitu aja ya dan untuk pakaiannya ini kan formal banget ya dia pakai jas ini untuk kerahnya dan dia pakai dasi ya dasinya kok nggak di tengahnya gimana sih dasinya kayak gini dan di sini dia bagus sih ada jahitannya akan di ikatan dari dia punya dasi cukup rapi dan dasinya materialnya kayaknya ini kayak material apa ya kain saten kali ya tapi gua juga kurang tahu sih jenisnya ini dan dia untuk punya jas bagus sih ini kayaknya bahan jas beneran ya versi kecil dan di daerah punggungnya ini juga ada kayak lapisan dari jas kita kalau beli jas kan biasanya sini ada kayak apa itu foamnya lah istilahnya ya dan oke sih materialnya bagus ya ini untuk lengannya masalah ya untuk ini 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 kemejanya enggak enggak tembus keluar ya jadi cuman kelihatan jasnya doang dan tangannya nih yang default dia relax hand guys ya jadi ntar ini pose relax dan bisa masukin saku juga kalau lu mau ya dan untuk bagian punggungnya oke ya jahitannya bagus dan ini sampai sini dia dibelah gini desainnya dan ini versi jasnya dia agak panjang ya guys jadi menutupi dia punya saku dan ini kita lihat untuk sabuknya orang nggak tahu ini merek apa guys sepertinya tapi not to bed lah ya dan materialnya ini mungkin kayak kulit guys ya ya oke lah standart nggak masalah tapi hati-hati aja pak ngelotap ya ini dia punya bokong dan celananya standart ya hitam polos dan sampai ke daerah kaki jadi pakai fantafel nah ini fantafelnya kayaknya eh ya standart sih menurut gua ya spantafel kurang lebih kayak gini ini cukup lancip ya ini spantafelnya oke sih ya ini menurut gua worth it banget deh guys ya jadi untuk kita bayangkan kalau untuk hot toys Tony Stark sekarang apa enggak ya dua setengahan ya yang versi dari Ironman 3 ini cuma satu jutaan ya kalau lu pingin pose atau versi Tony Stark yang pakai jas ya mendingan beli ini ya oke sih menurut gua untuk satu jutaan dapat beginian ya not to bed ya untuk merek baru bisa create figur kayak gini ya sebuah achievement deh ya Oke kita cek untuk artikulasi ya guys dia punya kepala lihat atas gini cukup bawahnya segini dan di sini ada tersebut saya dan pivotnya buset banyak banget dan lengannya ke atas ini cukup serat guys ya dan kedepannya sayangnya cuman segini belakangnya segini bicep sifal enggak ada dan ah engselnya cuman single ya guys sayang banget dan untuk tangannya tersebut side-to-side dan uruh copot ginsnya Aduh ini nggak bisa di gini senyata Oh bisa-bisa gini down doang Oh insat juga bisa nah cuman ini seratnya mungkin karena masih baru ya dan untuk badannya dia bisa ada transfer segini back segini ada rotasi dan pivot sedikit dan untuk kakinya dia ke samping segini cukup jauh rapatnya segini ini nendang kedepan segini kebelakangnya sedikit upper tie-cut ada di sini ada double Oke dan ini Vantafoilnya ini dia agak leto ya rotasinya jadi kalau berdiri tanpa stand kayaknya lebih gampang untuk jatuh kedepan ya sayang banget ini tonisnya nggak dapat stand base guys well guys gua merekomendasikan ini Tony Stark by S.W.Tosh ya karena menurut gua dengan kualitas seperti ini harga 1 jutaan itu worth it banget ya Oke mungkin that's all buat video kali ini guys so thank you so much for watching my video this time and see you in the next video gue Renneri saya pamit undur diri Tuhan memberkati dan salam dan memberikan hum di hati kita